Loncarnya TKP, siap, 86. Simbao bagi pengendara Ojek Online, dilarang berhenti tempat di bawah rambu. Hari ini kami melakukan patroli hunting di kawasan Jakarta Selatan bersama Denwal PJR Korlatas Polri. Ketika kami berpatroli, kami melihat ada pengendara roda dua di mana pengemudinya berkendara sambil merokok. Ketika kami berhentikan, dilihat dari gerak-geriknya, pengemudi tersebut langsung membuang tokohnya. Selamat pagi, Bapak. Kenapa rokoknya dibuang? Sekarang rokoknya dibuang. Tadi saya lihat Bapak berkendara, seduh, rokok gitu. Tahu nggak kalau nggak boleh? Mati, Bu. Jadi sayang dibuang tadi dari kawasan. Gimana, gimana? Pengemudi tersebut beralasan bahwa rokoknya sudah mati dan mubazir bila dibuang. Saya ada buktinya loh, gimana? Ya nggak apa-apa, ini kan nggak dasepnya, Bu. Iya, ini saya ingetin aja, Pak. Maaf banget. Kalau berkendara itu sekarang merokok gitu ya. Boleh saya lihat sih sama SNK gitu. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan tersebut. Jangan diulangin lagi ya, Pak ya. Merokok nggak boleh. Kenapa merokok nggak boleh di jalan? Tahu nggak kenapa? Ya nggak tahu, Bu. Tapi cuman kan masih sayang dibuang. Oh gitu. Iya. Dia kan nggak dasepnya, kan? Sudah? Ya. Silahkan lanjutkan perjalanan. Jangan diulangi ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, Pak. Kami pun hanya memberikan peringatan bagi pengendara tersebut untuk tidak merokok lagi saat berkendara. Tiba di kawasan Saharjo, kami berpapasan dengan mobil di mana pengemudinya merokok dengan santainya. Pak! Siang, Pak! Boleh turun sebentar, Pak Pak? Kemudian kami memberhentikan mobil tersebut. Selamat siang, Pak. Mohon maaf saya menanggung perjalanan. Kenapa? Iya. Tadi saya lihat, Bapak berkendara sambil merokok. Tapi kan belum ada itu. Jangan dibuang, Pak. Kan belum ada aturannya, Pak. Kata siapa? Untuk baru rencana, saya baca. Coba. Coba kalau baru rencana, tunjukkan ke saya. Bapak tersebut berdalih bahwa peraturan tersebut masih belum berlaku. Masa, Bapak baru taunya, baru rencana aja. Tidak, rencana. Tapi sudah untuk berikut aku seenggak lagi-lagi. Jangan kayaknya, saya ingat ya, Pak. Tidak boleh, jangan dipuang sembarangan, Pak. Nanti berikut-berikut enggak, Pak. Dan kami memberikan edukasi kepada Bapak tersebut berdihal peraturan baru ini. Saya kira, jadi tadi Pak Gol mengawal siapa, Boga ini? Mau ngalah, Pak. Saya mau ikut-ikutin. Mau ngalah, Pak. Makanya saya ikutin terus, Bapak. Iya, iya. Jangan merokok lagi. Enggak boleh, Pak, ya. Oke. Menganggung konsentrasi. Kalau mau merokok, saya berhenti. Betul, betul. Cari res area, merokok sepuasnya. Silahkan, ya. Oke, terima kasih, Pak. Jangan. Segala hal yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara, ada baiknya kita hindari. Minggir. Sebentar, ya. Di daerah Tebet, kami memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari dua orang dan juga tidak menggunakan helm. Selamat siang, mohon maaf menganggung perjalanan. Bapak, ibu mau ke mana? Mau pulang. Wah, ini bonceng berapa, Bapak sama ibu, enggak pakai helm lagi. Harus nganter doang gitu. Iya, harus pakai helm. Ini kan udah jalan raya. Dilarang berboncengan lebih dari? Tiga. Kok tiga? Empat. Dua. Atau oleh kenapa-kenapa gitu. Bonceng lima loh. Iya. Boleh saya lihat SIM sama STNK dulu. Pengemudi tersebut dapat menunjukkan SIM dan juga STNK-nya. Ibu enggak pakai helm sama Bapak. Enggak bertanggung jawab nih sama keselamatan. Adik-adiknya dibiarin gonceng lima. Kasian lagi kita, saya cuma ngelajik doang. Kenapa? Saya cuma ngelajik doang. Iya, tapi justru itu Bapak tukang ojek di hari-hari bawa penumpang harus pakai helm. Harusnya ya. Memang harus pakai helm gitu. Aduh, saya tilang dulu ya Pak ya. Oh, udah main di tempat aja. Kenapa? Kasian lagi kita dulu. Saya juga kasian Pak sebenarnya. Justru saya kasian ini. Aduh, Bapak kok tega. Maksudnya saya tilang dulu ya. Damai gitu loh. Kalau enggak mau, soalnya ya kita buru-buru juga gitu. Kita kecep lah di sini. Saya taruh di STNK nih. Apanya? Duit apa? Hal ini sangat tidak dibenarkan, karena satu-satunya jalan damai bagi saya adalah dengan penilangan. Tidak usah kasih saya duit lagi. Saya sudah digaji. Aduh, sudah. Besok enggak deh. Besok enggak? Biasanya kita pakai. Biasanya pakai. Karena tadi pelatang. Tadi buru-buru, telat. Maksudnya mulai sanak tiga, kan sedih. Bulu-bulu kan biasanya kalau saya nganterin, dia yang... Bulu-bulu, tadi buru-bulu. Besok, kalau mau rame-rame, naik angkot aja ya. Ya, kalau ada kendaraan yang bisa memuat lima orang, silakan daripada rame-rame gini, membahayakan ya, Bu ya. Oke? Kami menyarankan kepada ibu dan juga anak-anaknya untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan. Loncar DTKP, siap, 86.